Hai beliau menemukan uang ada beberapa uang disini beberapa lembar jadi seperti berceceran kan berceceran ya Oh jadi tidak tidak bertumpuk gitu ya biasanya itu orang-orang sedang mencari jumlahnya darah jahat seperti itu oke terus untuk pecahkan uang 100.000 ya ini ada garis merah kayak tinta merah setelah saya selidiki atau setelah saya perhatikan ini tinta merah ini adalah seperti darah pembiasa seperti itu ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh BPS solid dimanapun anda berada bertemu lagi bersama saya dengan syarif bidayatullah dari pasangan pengarahan panuraksa soreang Oke kali ini saya mendapat sebuah informasi dari salah satu subscriber PPS saya bersama akan di samping ini dan namanya saya rahasiakan ya jadi beliau ini tinggal di salah satu kampung yang mana menemukan beberapa kejanggalan di lokasi tersebut kejanggalannya ini adalah beliau menemukan uang ada beberapa uang disini ada beberapa lembar dan saya tidak akan mengasih tahu nominal uang tersebut berapa tapi kita coba langsung tanya-tanya ke si akan ya kan ini uang itu diketemukan di area sekitaran rumah apa jalan apa gimana di sekitaran sekolah di pinggir sekolah di pinggir sekolah Nah itu posisi uangnya emang sudah seperti ini atau bagaimana tuh jadi seperti berceceran kan berceceran ya Oh jadi tidak tidak bertumpuk gitu ya itu agak-agak luas bercecerannya atau segunduk gitu aja gitu agak-agak berjajar lah gitu agak berjajar ini tuh ada sebuah keganjalan menemukan uang yang berceceran di salah satu sekolah cuman yang jadi masalahnya ketika uang ini diambil ini ada beberapa keanehan dalam uang ini jadi uang ini ada pecahan nominalnya 100 ribu dan 50 ribu cuman untuk nominal saya tidak tidak akan memberitahukan berapa gitu ya tapi ini ada kejanggalan seperti ini salah satu uang 50 ribu adalah jahat merah seperti itu Oke terus untuk pecahan uang 100 ribu nya ini ada garis merah bisa kayak tinta merah dan setelah saya selidiki atau setelah saya perhatikan ini tinta merah uang ini adalah seperti darah pemirsa seperti itu ya jadi biasanya uang-uang seperti ini yang sering saya temui gitu ya yang ditemukan oleh orang-orang di jalanan biasanya tuh di jalan seperti kata orang sudah jalan melecer atau tempat beringin dan lain-lain biasanya itu orang yang sedang mencari tumbal yang mencari tumbal terus menyimpan uang supaya uang itu diambil sama orang yang mengambilnya itu nanti ditumbalkan biasanya seperti itu tapi eh bagusnya seakan ini uangnya itu tidak diapa-apakan jadi orang yang mempunyai pesudihan itu mempunyai istilahnya apa ya seperti mempunyai aturan lain mungkin jadi dia tidak bisa mengambil nyawa seseorang tanpa seseorang itu menikmati hasil uang dari orang yang pesudihan tersebut jadi kalau pun kita menemukan uang seperti ini kalau bisa jangan diambil ya jadi ini adalah salah satu cara orang yang mempunyai pesudihan untuk menumbalkan Nah kenapa ini tidak bisa seakan ditumbalkan karena ini uang tidak diapa-apakan dan tidak dimakan cuma istilahnya khawatir mungkin kan ya khawatir jadi diamankan lebih ke diamankan gitu karena posisinya ini kan sekolah ya enggak takutnya ini diambil sama anak-anak kan nah seperti itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh PPS solid dimanapun Anda berada bagi kalian yang suka bercocok tanam atau bertani boleh ini sekarang telah hadir NG lau ini adalah pupuk organik yang sudah teruji kualitasnya dan sudah terdaftar di Kementerian Indonesia jadi pupuk ini bisa untuk mempercepat daya tumbuh dari tanaman tanaman yang anda tanam ya ini juga bisa juga untuk sayuran-sayuran dan lain sebagainya jadi bagi kalian yang ingin order NG lau ini boleh diorder langsung di nomor WA di samping Tokopedia dan lain-lain ini kualitas terbaik Indonesia wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah ada kejadian aneh juga ya kan ini menemukan kan anak-anak ya ya anak-anak sebelum anak-anak itu ada orang yang datang ke sana tidak melihat nah ya itu yang mereka jadi ada tetangga bagaimana itu ya tetangga anak-anak yang ya pagi-pagilah biasa benerin air ini berdekatan jadi berdekatan dengan sekolah posisi rumahnya nah otomatis kalau secara logika gitu kelihatan kelihatan lah gitu kan ini enggak gitu padahal itu juga ya setelah tetangga ini ngambil air dan pulak baru anak-anak sekolah yang kita menemukan seperti itu ya ini mungkin edukasi saja pemirsa buat kita semua bahwa saya mengalami kasus seperti ini bukan satu kali dua kali banyak malahan kalau anda semuanya nonton video saya yang di pertigaan yang viral itu itu saya menemukan satu kresek kepokan gitu ya jadi menemukan uang satu kresek kepokan di jalan pertigaan itu tata cara orang-orang yang melakukan sebuah pesugihan untuk mengambil tumbal karena sekarang orang-orang yang berpesugihan biasanya mengambil nyawanya seperti pembantu asisten rumah tangga atau driver atau supirnya gitu ya tapi itu juga dalam konteks tidak bisa langsung diambil kita itu kalau misalkan mau ditumbalkan kitanya harus memakan rezeki dari orang tersebut kalau kita tidak memakan rezeki dari orang tersebut sampai kapanpun tidak akan bisa ditumbalkan nah ini uang mungkin eh diambil untuk diamankan pemirsa tapi ini istilahnya akan dilitualkan dulu bagusnya ini diapakan dan bagaimana nanti mungkin disini juga ada sesekuhnya juga ya kan eh nanti uangnya ini akan dibagaimanakan tapi edukasi saya bahwa ketika kita menemukan uang yang tidak wajar taruhlah tidak wajar ini karena banyak kalau misalkan satu lemar dua lemar bisa kemungkinan orang itu jatuh ya tapi kalau misalkan banyak seperti ini ini tidak mungkin orang jatuh nah ini disengaja ini jadi pesan saya kalau kita menemukan uang yang istilahnya banyak atau tidak normal lebih baik tidak diambil seperti itu ya nah untuk tempat dan untuk lokasi saya rahasiakan dan mungkin ini adalah edukasi saya tentang istilahnya pesugihan ya karena banyak orang yang bilang kepada saya ini tahun 2021 tahun milenial apakah masih percaya dengan hal-hal seperti itu nah ternyata saya di dunia spiritual itu hampir 12 tahun ya bener-bener saya jadi semakin kesini spiritual itu semakin kesini klanik itu dan gue itu semakin kental sebenarnya tetapi orang-orangnya itu kata orang Sundateh nyumput bunyi di Nucaang jadi tidak kelihatan seolah-olah dia tidak percaya padahal dia melakukan hal seperti itu nah biasanya juga edukasi juga ini orang-orang yang menyimpan uang seperti ini itu bukan warga asli dari tempat tersebut ketika kita menemukan uang seperti ini di salah satu kampung itu saya menjamin 100% bukan orang kampung tersebut yang melakukan kesulihan akan tetapi biasanya itu ada orang dari luar yang orang Sudama ngadon datang ke dia tulis istilah nama di sebar uangnya jadi istilahnya ini kata orang Sundateh mincen calacahnya jadi bikin alibi deh itu jadi kalau kita menemukan uang seperti ini di salah satu daerah saya jamin 100% bahwa di daerah tersebut bukan orang yang melakukannya tapi biasanya orang yang jauh datang ke tempat ini terus menebar uang untuk mencari kembali sini nah mungkin edukasi ini bermanfaat bagi kita kita memakan bukan haknya ya kita memakan rezeki itu yang istilahnya hal-hal mencahiban barokah seperti kerja keras kita lah hari-hari seperti itu ya kan ya kalau hal-hal seperti ini menemukan dalam masyarakat tidak wajar lebih baik jadi jangan diambil lah oke mungkin video ini bermanfaat semoga video ini menjadi motivasi kita untuk jadi lebih baik lagi saya salividayatullah dan mungkin akan yang diberikan namanya ini pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih